Halo guys Spenda, welcome back to Spenda Podcast Udah lama gak sih kita gak podcast? Nah, kita balik lagi dengan narasumber yang gak kalah hebat dengan narasumber kita sebelumnya Kali ini, bersama saya Gadiza, seperti biasa kita menjadi host Bersama dengan Bapak Zainal Selaku wakil dari SDN Gede Kepala Sekolah Gede Oke, kali ini kita akan membahas seputar podcast Karena ternyata di SDN Gede itu punya podcast juga loh Yang saya yakin nih gak kalah hebat sama podcast kita, bener gak? Oke, kita langsung saja tanya-tanya ke Bapak Zainal Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafir Alhamdulillah Kalau boleh tau, pertama kali ya Pak kesini? Insya Allah begitu SMP2 baru kali ini ya? Masuk baru pertama kali ini, kalau lewat berkali-kali Oh, lewat doang ya? Kalau kesan Bapak untuk awal masuk ke SMP2 itu gimana sih Pak? Alhamdulillah, luar biasa Terkesima saya Terkesima Lihat penampilan luarnya aja udah Alhamdulillah, ini sekolah luar biasa Kuno lagi kelihatan di bangunannya Betul Pak, soalnya di SMP2 ini Pernah menjadi salah satu sekolahnya Soekarno Jadi kita ingin mengembangkan nilai-nilai kebangsaan kita juga Pak di sini Salah satunya kita juga membangun podcast ini Untuk membangkitkan public speaking Jurnalis, broadcasting, dan lain-lain gitu Pak Kalau di SDN Gedek itu bagaimana Pak? Alhamdulillah SDN Gedek baru mau akan merintis ya Sudah baru mau akan lagi Masuk UTW Iya, masih UTW menuju ke sana Karena itu gini mau belajar nih kelihatan sepintas Lihat di Youtube-nya Spenda Podcast Luar biasa nih Anak-anak SMP kok bisa seperti itu? Saya kira SMP SDN mirip kan? Ya coba SD, coba Karena sekarang istilahnya Ngadakan study tiru Mau meniru-niru Enggak gitu dong Pak Semua itu pasti ada masa belajarnya Pak Betul, betul Jadi kita bisa membangun Spenda Podcast ini Mulai dari ruangan Public speaking, kameramen, editor, jurnalis Ide-ide lainnya itu juga kita belajar Pak Iya Jadi beberapa kali kita juga sudah mengundang Semua yang hebat-hebat Pak Kita pernah mengundang nih kita Wah luar biasa Iya dong Kita udah meluncur Selanjutnya juga ada wakak Apolres Banyak Pak Pak Baru mengundang Pak Suwandi saja Pak Suwandi 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 brewo Kalau datang Pak Suwandi itu Guru saja Oh guru saja Masih beberapa Masih intern lah Iya Misalnya podcast Masih intern sesama guru Coba belajar Iya Kita dulu juga sesama guru Pak Pak Podcast pertama kita juga Sama guru Sama DPR Wah luar biasa DPR Iya Alhamdulillah Oke Kalau tujuan Bapak ke sini itu Sebenarnya untuk Mencari ide-ide juga ya Iya Mencari ide-ide Mencari ilmu Mau meng-ATM Yang mengamati suasananya Bagaimana Kalau bisa nanti kita tiru Kita modifikasi Modifikasinya ya Yang menyesuaikan Untuk apa dengan budget Oh iya Budgetnya SD kan beda dengan SMB Iya Di minimalisir lah Oh iya Kalau SD Udah punya podcast tuh Wah keren banget sih Kalau menurut saya ya Soalnya kan masih kecil-kecil Udah bisa ngomong Bisa megang kamera Bisa editor juga kan Nanti SD-nya Dismillah lah Mau doa setunya Mbaknya ini Amin Tidak butuh kemungkinan Nanti belajar ke Mbak-Mbaknya Mbak siapa Mbak Khadifa Khadiza Khadiza Oke Untuk saran ke SMB 2 mungkin Kalau saya belum bisa memberikan saran Saranmu udah bagus sekali ini Menurut saya cuma tinggal Pengembangan yang lebih lanjut Ruangannya juga lumayan bagus Karena itu kami disini Gak ingin belajar Yang sekiranya mirip-mirip dengan Apa ya Mirip-mirip dengan sini Gitu lah Kami gak jauh-jauh namanya Mirip-mirip Meskipun gak sama Mirip gitu aja Alhamdulillah Sebenernya podcast tuh ya Gini-gini aja sih Mbak Iya Beda-beda semua gitu Sementara podcast kami ya Tanpa fasilitas ya Pake HP Di video Ngobrol ya itu Ya udah termasuk podcast sih Mbak Udah ngobrol aja udah Jadi gak ada teknik Beberapa kamera Satu kamera gitu aja Ya caknat statis Kalau ini saya liatkan ada beberapa kamera Malah tiga ya Bener Sorot ke satu Kedua Kesemuanya Itu kan Luar biasa Teknik itu kan juga gak gampang Pasti ada Ada operatornya Iya Nah mungkin mudah-mudahan bisa sejauh ini Dan menurut saya luar biasa Alhamdulillah Sudah profesional menurut saya Untuk ukuran SMP Oke karena kita juga itu belajarnya dari awal Bukan dulu podcast itu cuma beberapa member aja Host pun cuma saya waktu itu Satu Kameramen juga satu Mulai sekarang udah ada ekstra Dijadikan ekstra juga Pak Oh namanya ekstra podcast Podcast Iya jurnalis Jurnalis itu dibikin ekstra Jadi kita kameramennya itu banyak gitu Alhamdulillah Editor juga banyak Jadi merintis dari bawah juga Pak Kita ini Ini saya liatkan per kameranya udah Satu kegiatannya beberapa kamera Itu idealnya kan gitu Iya bener Jadi kita Saya dulu kadang-kadang bingung Ini kok bisa ya kamera Sana Sini 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 Kok gak goyang gitu loh Saya selalu halah Kameranya lebih dari satu Jadi tinggal di Apa namanya Di switch ya Kamera satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Tampilannya Gak goyang Sudah Bisa seperti itu aja Luar biasa Sementara ini masih satu kamera Saya Gak apa-apa Pak Teman-teman itu diskusi Satu kamera saja Kalau ini adalah luar biasa Yang pentingan juga udah Melakukan yang terbaik Ya ini merintis Mau yang lebih baik lagi Oke Saya harap Podcastnya di SDN Gede itu bisa lebih hebat Alhamdulillah Anak-anaknya saya yakin Juga lebih keren kok Pak Alhamdulillah Terima kasih Aluminya banyak kesini juga Oh iya Kita kan juga sebagai anak bangsa Harus Mengide-idekan Mengeluarkan ide-ide kita juga Sebagai anak bangsa Yang harus Berpendidikan yang tinggi Harus Mikirnya itu lebih baik Lebih positif Ini kan termasuk Kegiatan yang positif Ya Pak Kan wawancara Ngobrol Berani ngomong Itu udah baik Kalau Pak menurut saya Untuk keren siswa SMP Kayak Mbak Ghodizah 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 itu luar biasa Bisa Jaring loh Wawancara bisa Hidup juga Gak semua orang bisa Iya Maka saya aja wawancara Kehabisan materi Mbak Ghodizah ini luar biasa Terima kasih Pak Soalnya Sebelumnya saya sendiri Juga udah belajar Host ini dari SD Oh Iya dari SD Udah gak podcastnya juga Oh SD belum Saya masuk di SMP2 ini Baru ada podcast Saya langsung masuk Oh luar biasa Iya Sudah tiga tahunan Berarti Tiga tahun lebih Iya Segitu Soalnya dulu saya itu Sebagai model Pak Saya model Jadi sebagai model Juga harus bisa Public speaking Gak cuman jalan-jalan doang Ini model Harus public speaking Pak Lengkap Pak Iya Speaking speech Gitu Pak Akhirnya saya Suka nih Ngomong sama orang Suka ngobrol Suka nanya-nanya Suka Kepo lah Bilihnya Pak Aku tuh kepo banget loh Pak Anaknya Jadi saya juga Ingin lah Kayaknya jadi host Entak Bisa ngobrol banyak Sama orang-orang Jadi tau gitu kan Pak Akhirnya saya juga Gabung ke sini Menghidupkan suasana Di podcast Luar biasa Ini kelas berapa Pak Kadiza Keras tiga Saya kelas sembilan Iya kelas tiga Benar Sekarang ini saya lulus Saya ingin Mencari pengganti saya Yang lebih baik lagi Pasti ada banyak Pasti ada banyak Pak Di sini Pak Seribu kan Hampir seribu mungkin Iya Oke untuk saran tadi Juga udah Selesai ya Ya Alhamdulillah Itu saja Sarannya Mungkin itu Saya yakin Sudah luar biasa Ini saran-saran Mungkin tidak terlalu Mungkin lebih ditingkatkan Mungkin Frekuensinya Mungkin Syukur-syukur Suatu saat Bisa menyebarkan Ilmu podcast ini Ke sekolah yang lain Terutama ke SD SD Semoga kita juga Di SMB2 ini Sebagai member Spenda podcast Bisa memberikan Ide-ide Kepada sekolah lain Lebih baik lagi Alhamdulillah Jadi Tuntutan lah ya Ini termasuk Berikan ide Iya Ide dari gede Jauh-jauh ke sini Kan hanya untuk Apa ya Mencari inspirasi Mencari ilmu Di sepeda Sependa pekis Jadi ini tadanya Kita tidak pantang Alhamdulillah Kita saling belajar Saling ingin mengetahui Jadi kita disini juga Bukan merasa Yang sudah paling hebat Bukan merasa Yang paling sempurna Tidak hebat Karena kita juga Saling belajar Betul Justru tuh Kehebatan kita kan gitu Iya Selama kita tidak Merasa paling hebat Ya insya Allah Pasti berkembang Kalau kita merasa Paling hebat Itu mandek ilmu kita Tidak mau belajar Kalau kata narasumber kita Ya Pak Dulu Itu kalau Kita belajar Sudah merasa Paling oke Merasa paling pintar Sudah merasa cukup Itu salah satu Bentuk kebodohan Iya kan Pak Bener kan Pak Saya setuju Kalau itu Pak Jadi kita kalau Sudah belajar Harus belajar lagi Pak Tidak bisa Harus Sudah belajar Oh sudah Aku sudah merasa Pinter nih Aku sudah bisa Mengurutnya Aku sudah pinter nih Itu menunjukkan Bodoanya Iya bener Jadi kita harus Sampai belajar 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 Karena kesuksesan Itu juga dari Belajar Pak Tentu sekali Dunia ada di kegaman kita Karena belajar Bener Setuju saya Pak Kalau itu Oke Segitu saja Mungkin podcast kita Bersama Pak Zainal Zainal Wakil dari SDM Bitek Kepala sekolahnya Ini langsung ke sini Wah keren banget Pak Kifornya itu Pak Terima kasih Itu mau belajar Di sini Semua teman-teman Mau belajar Iya bener Belajar guys Oke Saya Geriza Akan mengakhiri Podcast hari ini Yang gak kalah selanjutnya Dengan podcast sebelum-sebelumnya Selamat siang semuanya Semoga baik-baik saja See you